assalamualaikum salam sehat youtube saya baru selesai membuat lampu hazard untuk kendaraan khususnya motor ini negatif ini positif dan ini untuk kesain terbalik-balik tidak masalah tentunya relay yang digunakan 12 volt dan komponen yang saya gunakan bekas charger semua karena ada permintaan dari salah satu kalian yang daerahnya dipelosok dan yang hanya-hanya charger bekas saja karena itu saya menggunakan transistor bekas charger terbaca 13.001 dan sebuah kapasitor resistor 1 kilo ohm dan dua buah dioda untuk yang kesain saya pasang dari relay katoda dan normally open nanti saya gambar secara lengkap agar mudah dan simple saya simulasikan saja saya coba normal dahulu selamat menikmati selamat menikmati oke ini misal saing kanan dan ini saing kiri cari saja kabel yang kesain pemasangan kabel saing ini terbalik-balik tidak masalah satu-satunya lagi kemudian negatifnya atau ground atau body kemudian yang merah ke positif bisa kalian pasang di tanda B pada flasher oke saya beri positif 12 volt dan ground kalian perhatikan selamat menikmati nantap bukan bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke rangkaiannya oke rangkaiannya 3 dimensi seperti ini ini relay 12 volt transistor NPN disini saya menggunakan 13.001 bisa apa saja yang penting NPN dioda ini dioda ini wajib untuk menghindari tegangan tinggi yang ditimbulkan relay arahnya jangan sampai terbalik ini anoda ini katoda pada normally open beri dioda 1N4007 juga ini anoda ini katoda dan kapasitor elektrolitnya yang paling kecil nilainya gunakan 220 mikrofarad lalu ini ke 12 volt setelah kunci di on kan atau kalian ambil dari tanda B pada flasher dan ini negatif atau ground dan send 1 maupun send 2 pemasangannya terbalik-balik tidak masalah pasti kalian paham oke lalu cara penyelerannya bagi para pemula semua komponen yang saya ambil dari charger rusak kecuali relay pertama solder dioda pengaman dioda ini bisa kalian gunakan juga 1N4148 kemudian solder kolektor transistor ke anoda relay ini kolektor ini emitter dan ini basis solder R1K ke positif kapasitor dan ke basis lalu anoda dioda ke normally open dan katodanya ke positif kapasitor lalu beri kabel ke katoda relay untuk design yang lain dan di normally open untuk ke sign satunya lagi kemudian kabel negatif di emitter kemudian kabel negatif di emitter mudah bukan? oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati